Saya ingin ke Bang Boyamin sekarang, Bang Boyamin ini kan tadi Pak Ketut sudah mengungkapkan ya, kita juga sudah mendengar bagaimana kemudian Pak Makhdir ini diperiksa. Dari Makhir sendiri apakah sudah ada data ataupun informasi sebenarnya ada dugaan siapa pihak yang memberikan uang 27 miliar rupiah langsung ke pihak Irwan Hermawan ini? Bang Boyamin? Halo Bang Boyamin? Boleh di-unmute terlebih dahulu mungkin? Bang Boyamin? Halo? Halo, ya silahkan Bang. Seru kan? Gimana kita? Oke, Bang Boyamin sudah bisa mendengar suara kami sekarang ya? Bang Boyamin kita cek dulu, dengar suara kita Bang Boyamin? Kita ulangi pertanyaannya? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi ya dengan Bang Boyamin. Kita mau ke Pak Ketut dulu deh. Pak Ketut masih terhubung bersama kami ya? Clear suaranya? Masih terhubung. Oke, masih terhubung. Pak Ketut, jadi yang ingin kita tanyakan begini, kalau tadi Pak Ketut menyampaikan bahwa ini uang yang dikembalikan 27 miliar rupiah adalah bagian dari kasus korupsinya. Artinya memang tujuan atau motif dari pemberi uang sebenarnya 27 miliar rupiah ini apa Pak kalau sejauh ini yang didapatkan dari Kejaksaan Agung? Jadi begini, kalau melihat dari pernyataannya Pak Makhdir Ismail, di media juga tadi sudah disampaikan bahwa uang ini kalau untuk membantu pengembalian keuangan negara dari saudara terdakwa Irwan Hemawan, berarti itu motifnya memang untuk mengurangi jumlah sejumlah uang yang selama ini diterima berdasarkan dari surat dakwaan sejumlah 119 miliar tadi. Itu bisa jadi seperti itu ya. Tetapi kita pasti harus memastikan sumber-sumber uang ini dari mana dan untuk kepentingan apa. Karena Pak Makhdir sendiri ketika kami periksa juga tidak berani memastikan kalau sumber uang itu dari Hermani Wawan. Maka dari itu kemungkinan kita akan perlu lakukan pendalaman-pendalaman lebih lanjut, baik kepada Pak Hermani Wawan maupun mencari orang yang berinisial S ini dari tadi. Dengan CCTV, dengan tadi yang sampaikan oleh Pak Bu Jamin, memang benar bahwa dengan polo the money tadi, uang sumber uangnya dari mana, kita perlu kita dalami semuanya. Oke, masih perlu didalami semuanya. Saya ingin kembali ke Bang Boyamin. Bang Boyamin sudah bergabung bersama kami, sudah bisa mendengar suara kami? Sudah. Oke. Bang Boyamin sejauh ini apakah Makhdir sudah ada informasi atau data terkait dengan uang 27 miliar rupiah yang sudah dikembalikan oleh Pak Makhdir selaku kuasa hukum Irwan Hermawan ini, Bang? Ada dikit, tapi ini sebagai Makhdir pelan-pelan dulu ya. Tadi langsung ngegas masalahnya karena host rakyat tadi. Oke, gimana? Jadi, TV One bisa berlomba dengan Kejaksaan Agung untuk melacak CCTV dari kantor Pak Makhdir kemana? Ke selatan, ke utara, ke timur, satu-satu rumah yang di situ dimintai kopinya, akan ketahuan S itu berangkat dari mana, jalan apa. Sehingga ketahuan dia dari rumahnya siapa ke kantornya siapa, atau mengambil uangnya dari mana. Nah, silahkan TV One cepat-cepatan daripada, saya sebenarnya sudah tahu. Oke. Bang Boyamin, tidak terdengar lagi, Bang? Halo? Bang Boyamin? Oke, kita ke Pak Ketut lagi deh kalau gitu ya. Bang Boyamin, komunikasi kita terkendala. Masih terkendala, saya mau ke Pak Ketut. Pak Ketut tadi kalau kita dengar yang disampaikan oleh Bang Boyamin kan menyebutkan berkali-kali soal CCTV. CCTV itu yang berkaitan erat untuk mengungkap siapa orang dibalik pengembalian 27 miliar rupiah itu, atau sumbernya dari mana. Kejagung membuka opsi itu juga nggak? Justru tadi begini, kita tadi mengklarifikasi dengan Pak Mader Ismail dan Pak Andika yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan di kantor Pak Mader Ismail. Jadi seketika itu, sebelum pemeriksaan selesai, tim dari tim penyidik kami langsung menuju ke tempat yang dituju kepada persakutan. Nah mudah-mudahan disana kita bisa ketemukan apa yang dimaksud oleh Pak Boyamin, seperti CCTV, barang bukti elektronik lain, atau barang bukti lain. Dan tentunya kita akan mengakomodir ketika ada informasi-informasi lain di luar itu. Jadi penyidikan masih terus berjalan ya. Pemeriksaan-pemeriksaan saya yang saksi juga tidak cukup hari ini, karena hari ini pun juga kita memperiksa saksi sebanyak 6 orang di luar dari 2 orang yang kita saksi terkait kasus BTS ini. Tapi pengembalian uang 27 miliar dari Pak Makdir selaku kuasa hukum Pak Irwan Hermawan ini, apakah ini nanti akan bisa meringankan begitu Pak, hukuman untuk Pak Irwan? Atau seperti apa sebenarnya? Iya. Nah maka dari itu kami akan perlu mengklarifikasi lebih jauh kepada Pak Irwan Hermawan. Persidangan juga bisa dipelarikasi, tidak harus dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan di dua perkara WP dan Yus. Tetapi ini proses persidangan terjadi berjalan. Nah ketika beliau mengakui bahwa uang itu adalah uang yang bersangkutan dan bersumer dari yang sangat jelas bahwa uang yang bersangkutan yang punya, ini tentu ke depan akan menjadi bahan-bahan pertimbangan daripada penuntut umum dan majelis hakim dalam persidangan. Ini tentu masih banyak klarifikasi-klarifikasi yang polemik yang muncul di permukaan masih kata luruskan gitu loh. Sehingga kita, keinginan kami sebenarnya dengan kedatangannya Pak Kedir Ismail pada hari ini bisa membuka secara terang-menerang, secara transparan, secara terbuka bahwa sumber uang ini dari mana dan untuk kepentingan apa sehingga tidak ada polemik di masyarakat. Tetapi, akan tetapi setelah kita lakukan satu pengecekan, Pak Madir Ismail masih menyebut inisial dan tidak mampu mengungkap keterangan yang kami harapkan. Ini kan kita sebelumnya sudah beredar juga Pak Ketut, ada informasi bahwa sebenarnya Pak Irwan Hermawan ini memberikan duit atau memberikan uang kepada sejumlah pihak. Kita tadi sudah tayangkan juga beberapa data-datanya. Meskipun ini masih disebut inisial, inisial S, tapi dari kejagung sendiri apakah sebenarnya sudah ada menyasar atau menduga pihak tertentu inisial S ini? Sudah adakah? Kalau inisial S ini baru hari ini kita dapatkan, tetapi orang-orang yang diduga sebagaimana polemik atau beredar di masyarakat, rumor di masyarakat, itu sudah mulai kita lakukan pemeriksaan 4-5 hari kemarin. Sudah mulai kita lakukan pemeriksaan, ada 8 orang kita pemeriksaan, ada 6 orang, ada 4 orang, dan itu kami selalu liris dengan teman-teman media. Kan tidak semua harus kita langsung doorstop atau dibuka di depan TV, tetapi kita lakukan rilis untuk terbukaan informasi kepada teman-teman media. Tapi berarti nama S ini baru didengar oleh pihak kejagung? Baru, baru hari ini kita dengar. Makanya dari itu kita perlu dalami di mana orang ini dan siapa orang ini kalau misalnya sudah ketemu ya kita otomatis kita juga klarifikasi yang kita panggil sebagai saksi dalam perkara ini. Oke, saya mau ke Bang Boyamin, saya mau mendalami lagi tadi soal CCTV. Ini menarik soalnya ya, tadi Bang Boyamin saya cek dulu, aman nggak suaranya? Halo Bang Boyamin? Iya. Oke, Bang Boyamin saya mau melanjutkan tadi. Kok Bang Boyamin kan mengatakan bahwa di CCTV itu terlihat jelas siapa yang mengantar uang senilai 27 miliar rupiah itu. Nah, yang inisial S yang disebutkan oleh Kejagungan Agung dan juga Pak Dedi Ismail ini, apakah S ini mengantarkan secara langsung uang itu atau dia menggunakan orang lain untuk mengantarkan uang itu? Ya, informasinya kira-kira gini, dia mengantarkan diantar sopir ada mobilnya. Mudah-mudahan mobilnya tidak di plat nomor palsu. Bisa dilacak itu sampai mungkin jaga karsa atau sampai bogor, pasti ketahuan itu di GPS itu pertama. Itu bukti petunjuk namanya, bukti elektronik sudah ada CCTV seluruhnya nanti. Ketiga, ada saksi Pak Magdiri Ismail dan lain sebagainya. Dan petunjuk yang terakhir itu adalah ada orang yang dikatakan menerima 27 miliar. Jadi itu loh, ini hakim istilahnya menggabungkan bukti petunjuk ini menjadi orang yang nggak ngaku pun bisa dikatakan yang bersangkutan. Oke, Bang Boyamin. Karena sekali lagi... Maaf saya potong sebentar, karena waktu kita terbatas ya. Jadi di CCTV itu, data yang Bang Boyamin sampaikan, yang dapatkan itu, di CCTV itu S itu, initial S mengantarkan sendiri uang itu atau dia menggunakan orang lain untuk mengantarkan uang itu? Mengantarkan bersama sopir. Oke, S itu ya berarti ya? Informasinya loh ya. Oke. Ya, informasinya mengantar bersama sopir. Didapat dari mana informasi itu Bang Boyamin? Ya, dapatlah. Saya kan dari timbuk aja bicara. Dan saya tahu misalnya ada LSM yang gerim surat ke Kejaksana Agung sehari setelah Pak Magdiri itu minta gledah, minta nomor seri suratnya, segala macam. Nanti kalau nggak, saya buka suratnya itu dengan pra-peradilan siapa LSM-nya. Terus yang terakhir adalah gini, kan kalau satu perkara ini bisa nyabut dua menteri kan, wuuuh. Prestasi tinggi, kejaksana Agung, belum menteri. Jadi, sebentar Bang Boyamin, tadi suaranya sempat tidak terdengar. Tadi Bang Boyamin sempat menyemburkan maksudnya dua menteri. Jadi, boleh dipertegas Bang Boyamin sebenarnya tujuannya apa dan mungkin pihaknya ini siapa? Bang Boyamin bisa memberikan informasi supaya tidak simpang siur ini? Ya, itu tadi bukti-bukti petunjuk. Tadi kan mengarah siapa yang dikatakan oleh BAP menerima 27 miliar. Dua orang saksi, Windi dan Irwan. Terus kemudian ada pengambilan 27. Terus CCTV nanti dilacak, nomor seri uangnya siapa? Kalau kejaksana Agungnya gerak cepat, gampang mencari orangnya dan apa motifnya. Jadi, maksud saya, wuuuh, kalau bisa dua menteri hebat. Tapi belum tentu menteri di itu lah. Bisa aja menteri yang lain, kan nggak tahu. Ya, Bang Boyamin, tadi saya mau menanyakan begini, memperjelas pertanyaan Agita tadi. Maksud kita adalah, ya, yang mengantarkan uang beri sinyal S itu tujuannya apa? Apakah mau mengembalikan uang itu sebagai bagian dari korupsi atau untuk menghentikan proses hukumnya? Itu kan dua hal yang berbeda. Bukan, gini. Dulu, waktu masih penyelidikan kejaksanaan Agung belum rame-rame. Jadi, tahap penyelidikan masih klarifikasi-klarifikasi. Irwan, terus juga Windi, Latif, itu ketakutan. Dan dia berusaha nyari orang yang bisa menghentikan perkara ini. Maka, dia menghubungi banyak orang. Kan ada nama Eri, Windu, Setio, Dito. Kan gitu menurut pengakuannya. Supaya berhenti tidak naik penyelidikan. Eh, ternyata naik penyelidikan. Maka, akhirnya, si Irwan ini nggak mau nanti mengembalikan uang sampai 254 uang pengganti. Maka, dia sebutlah yang menerima-menerima itu. Dengan konteks yang pertama awal memang tujuannya menghentikan penanganan perkara. Kalau sekarang sudah nggak justru. Ini kan malah aneh ketika ada orang yang nyumbang Irwan untuk mengembalikan uang sebagai pengurang uang pengganti. Eh, benar-benar baik hati. Benar 27 miliar. Coba nanti dilacak dia. Si S tadi pernah nyumbang patiasuan 100 ribu nggak? Jangan-jangan nggak pernah. Karena dia ada utusan kan gitu. Gampang ini. Simpel dan sederhana, Vita dan Gita. Makasih. Oke. Kalau gitu langsung kita konfirmasi ke Pak Ketut. Jadi sebenarnya masih menjadi pertanyaan kembali, Pak. Apa sebenarnya tujuan Pak Makhdir Ismail untuk mengembalikan uang 27 miliar ini? Justru pemanggilan kita pada hari ini kita kepingin tahu motif tujuan latar belakang dan sumber uang itu dari mana. Tetapi ini belum clear kita anggap ya. Masih ada yang ditutupi oleh teman-teman dari Pak Makhdir Ismail maupun Pak Andika. Mudah-mudahan dengan beberapa kegiatan pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan ke depan akan menjadi terang-menerang kasus ini. Uang yang diserahkan pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan nanti ke depan publik. Apapun informasi yang di lapangan termasuk informasi dari Pak Bonyamin sendiri yang tadi disampaikan itu akan menjadi bahan bagi kami untuk memberikan masukan teman-teman penyidik di lapangan. Oke, tadi kan Bang Bonyamin kita yang konfirmasi ya dengan Pak Ketuk Bang Bonyamin kami menyampaikan bahwa ini dugaannya karena memang untuk menghentikan proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Nah Anda sepakat nggak Pak Ketuk soal itu? Fokus dulu ke situ kita. Ya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Saudara Terdakwa Irman Hirwawan dengan mengumpulkan uang sebanyak 243 miliar dari berbagai pendor, ini kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi permasalahan yang ada sekarang kan perkaranya sudah sampai ke pengadilan. Bisa saja terjadi, tetapi kan masalah yang ada sekarang perkaranya sudah masuk ke tahap penuntutan di persidangan. Jadi bagi kami tidak akan mungkinlah upaya-upaya itu dilakukan dari saat proses perkara ini sedang berjalan. Seperti sekarang ini. Tentu mungkin dulu pada saat penyelidikan apa yang disampaikan oleh Pak Bonyamin bisa-bisa saja. Ya tapi upaya-upaya itu ternyata gagal dilakukan. Nah sekarang baru rumor-rumor ini bisa muncul itu bisa-bisa saja terjadi seperti itu. Baik, kita akan nantikan bagaimana kemudian penelusuran selanjutnya. Tapi terima kasih banyak Pak Ketuk, terima kasih juga Bang Bonyamin sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih.